Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk Terakhir ditipu oleh Apple Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu Di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun Habis nikel itu Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi Karena tau akan habis Kemampuan kita untuk mendalilkan Apalagi pula ini ada Telefon Asbri banget Prabowo nelfon disuruh Jokowi Mungkin ada intel disini melaporkan ke istana Saya lanjut ya Tadi disebutkan problem negeri ini Adalah upaya untuk bertanding menyediakan Enersi dunia Bertanding Coba saya buka supaya dia denger ya Jadi kita ada dalam keadaan Yang memungkinkan Kita bekerja sama untuk memikirkan Mungkin gak Indonesia Jadi produsen energi terbarukan Itu pertanyaan inti Bagi kabinet nanti Saya kasih ilustrasi singkat Tentang recent political issues Di tingkat global Ada yang dari jurusan hubungan internasional disini Siapa yang belajar politik internasional? Grace belajar Semester berapa kamu? Ya Universitas Pelintah Harapan Jurusan hubungan internasional Semester berapa? Oke sudah selesai Selama kamu kuliah Kamu berlangganan gak Majalah semacam foreign policy? Ya Oke saya anggap aja Saya dengar Walaupun saya gak tau apa Dua minggu lalu Majalah foreign policy Majalah yang menganalisis Gejalah ekonomi Politik Security Ideologi dunia Tiba-tiba di majalah itu Ada tulisan Luhut Binsar Panjaitan Biasanya Saya berlangganan majalah itu Dari seaman semacam siswa Karena saya Saya sekolah pertama Fakultas Teknik Sekolah kedua Fakultas Hubungan Internasional Lalu banyak sekolah lagi Terakhir sekolah filsafat Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan Menulis satu artikel Yang sangat Kontroversial Dia bilang begini EV Amerika Apa namanya Electronic Vehicle Mobil listrik Hanya akan tergantung Pada Nickel Indonesia Kami Indonesia Menyodorkan kerjasama Soal nickel Tergantung pada Amerika Kalau Anda Sekali Saya tafsirkan Sedikit mengancam artikel itu Kalau Anda tidak mau Konsekuensinya Anda tanggung Intinya begitu Artikel itu Mungkin 3-4 halaman Agak aneh buat saya Karena foreign affairs itu Adalah Memuat Hasil Kajian Akademik Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan Bukan Rektor Unwira Bukan seorang akademisi Tapi seorang politisi Jadi pertanyaan pertama Bagaimana mungkin artikel itu Tiba di foreign affairs Sorry Foreign policy Dan pasti Akan dibaca Oleh Joe Biden Di dalam asumsi beliau Atau akan dibaca Oleh investor-investor Yang sedang melakukan riset Tentang energi terbarukan Energi alternatif Jadi bayangkan Indonesia frustrasi Sehingga mesti menulis Paper itu Mungkin Pak Jokowi Sudah kesel Karena ditipu terus oleh Elon Musk Terakhir ditipu oleh Apple Maka dia ancam Amerika Dengan pikiran Yang seolah-olah akademis Karena ditulis di jurnal akademis Padahal itu adalah proposal politik Untuk proposal bisnis Jadi anda bayangkan Bagaimana proyek Energi Indonesia itu Bahkan diupayakan Untuk dipamerkan Dijual murah Dengan artikel Mungkin itu artikel sponsor aja Saya gak tau Mungkin ada orang yang buatin itu Atau Redaksi Menganggap Ya muat aja lah Buat sekali Sedunjukin bahwa ini Kebodohan Indonesia begitu tuh Satu waktu kita akan Tau apa motif itu Jadi Indonesia Frustrasi karena Nickelnya itu Di dalam penelitian dunia Tinggal 8 tahun Habis Nickel itu Akibatnya apa Semua pemain nickel Berupaya untuk mengeruk Lebih banyak lagi Karena tau akan habis Perspektif ekonomi Yang bertentangan Dengan profesi ekologis Mustinya kalau tinggal sedikit Jangan lagi di eksploitasi Kan begitu Rumus Oikosnya Tetapi Karena tadi Tekanan akumulasi Global Dan keinginan Jokowi Untuk punya Dolar Memaksa Kita Berfikir bahwa Artikel itu Adalah artikel Untuk membujuk Investor asing Masuk ke Indonesia Oke Itu Dua minggu yang lalu Seminggu yang lalu Saya baca artikel Di tempat lain Di The Guardian Dibahas juga di New York Times Artikel itu Menerangkan bahwa Amerika Sudah menemukan Energi alternatif Namanya Sodium ion Dasarnya apa Yang belajar kimia Tahu sodium Natrium Garam Iya Sodium ion Yang daya Supply Energinya Melampaui Daya supply Nickel Untuk Mengaktifkan Mesin-mesin Kalkulasi Di jaman Artificial Intelligent Mesin-mesin Learning Mesin itu Yang kita sebut Artificial Intelligent Dia harus beroperasi 24 jam Terus berjaya Mengkonsumsi Energi banyak Dan supply Energy Paling efisien Datang dari Sodium ion Itu Dan pemerintah Amerika Men-sponsori Penelitian itu Melalui APBN Jadi mungkin Ketika Pak Lohut selesai Menulis Diterbitkan Tiba-tiba artikel itu Pingsan mungkin Pak Lohut Yaelah Ternyata Joe Biden Udah Bikin Menemukan Energi baru Kita tahu Bahwa energi itu Adalah bagian Dari Politik Intelijen Sebenegara Energi itu Selalu disimpan Rumusnya Setelah Selesai Mungkin tinggal Produksi Baru dia buka Nah kita Tidak punya Kemampuan itu Nickel kita Dengan mudah Dia terjadi Cuma bagian itu Hilirisasi Selesai Dibikin Apa namanya Smelter Habis Sudah Jadi terlihat Bahwa Persiapan Politik ekologi Kita Dibatalkan Hanya karena Kecerdasan Kecerdasan kita Untuk membaca Potensi negara lain Melakukan riset Tidak kita Memiliki Sementara Orang kayak Elon Musk Pasti dia punya Intel ekonomi Di sini Untuk melihat Apa yang Lagi Jadi Tidak ada Gunanya Diplomasi Kalau tidak Ada Kemampuan Intelektual Origin kita Untuk Menghidupkan Riset Dan sekarang Riset itu Ditagi oleh Seluruh dunia Risetnya Harus Mampu Untuk Mempertahankan The very Idea Sustainable Development Itu Dasarnya Saya balik Pada soal Nickel Apakah Nickel Merupakan Energi Yang Sustainable 8 tahun Habis Kalau Sodium Natrium Air Mata kita Itu Mengandung Garam Jadi Kalau Para pria Di sini Habis Diputusin Oleh pacarnya Dia Menangis Tangisan Dia teteskan Ke hpnya Hpnya Hidup Karena Listriknya Dapat Langsung Dari air Matanya Yang Mengandung Sodium Jadi Perbanyak Tangisan Supaya Hp Tidak Low Bad Jadi Kita Masuk Di dalam Satu Cara Berfikir Yang Radikal Bagi Mahasiswa Bagi Researcher Dosen Do Think The Unthinkable Itu Prinsipnya Berfikirlah Yang Tidak Difikirkan Orang Mungkin Artikel Pak Lohu Tadi Diprovokasi Oleh Pesaing Pesaing Energi Terbarukan Dan Mereka Tau Ya Indonesia Nickel Doang Yang Lepas Tau Lagi Habis Doang 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 Terima kasih.